Intro Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman di Bersikur semuanya Pertemu lagi dengan saya, Teddy Diego Ini adalah video kedua, materi kedua kita pada hari ini Cuaca sedang hujan, saya lagi liburan bersama keluarga di Cipanas Jadi saya sambil bikin video buat teman-teman semuanya Materi yang kedua, kali ini kita akan membahas mengenai lamaran kerja Nah, kita review sedikit yang kemarin ya Kalau misalnya kemarin teman-teman sudah menonton video yang sebelumnya Yaitu tentang apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan dari seorang calon karyawan Nah, salah satu poinnya kan adalah kemampuan Nah, kemarin saya juga bilang bahwa Kemampuan yang teman-teman sudah petakan tadi Itu bisa teman-teman gunakan untuk ditampilkan dalam sebuah CV Atau lamaran kerja Nah, sekarang kita akan masuk ke lamaran kerja Sebenarnya lamaran kerja itu ada apa saja? Lamaran kerja itu dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah surat lamaran kerja Jadi, kalau misalnya teman-teman sering melihat surat yang Misalnya tulisannya begini ya Yang saya hafal sekali itu Misalnya Jakarta 10 Mei 2017 Kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD di tempat dan seterusnya Itu disebut dengan surat lamaran kerja Atau biasa juga disebut surat pengantar Isinya harus seperti apa sih surat lamaran ini? Pada dasarnya untuk surat lamaran kerja Itu tidak ada hal-hal spesifik yang perlu teman-teman cantumkan Teman-teman boleh mengambil format yang teman-teman temukan di Google Lalu teman-teman ganti dengan data yang teman-teman miliki Karena biasanya apa yang tertulis di surat lamaran kerja Surat pengantar itu umumnya isinya sama Dan kalau boleh jujur Kebanyakan HRD itu tidak membaca surat lamaran kerja Nah, bagian kedua dari lamaran kerja itu adalah CV, Curriculum Vitae Atau seringkali bahasa Indonesia disebut dengan Daftar Riwayat Hidup Nah, ini adalah bagian yang justru paling sering dibaca Yang mostly HRD itu perhatiannya mengacu kepada CV atau Daftar Riwayat Hidup ini Nah, kemampuan yang sudah teman-teman petakan Itu harus muncul di dalam CV Atau Curriculum Vitae Sehingga ketika nanti teman-teman mengirimkan lamaran kerja teman-teman Itu satu paket lamaran kerja Ketika HRD membaca khususnya bagian CV Saya yakin apabila teman-teman berhasil memetakan kemampuan yang teman-teman miliki Dan dicantumkan ke dalam CV Semua CV yang dimiliki oleh seluruh orang di dunia ini pasti akan berbeda Karena teman-teman itu memiliki kemampuannya masing-masing Jadi di CV inilah teman-teman harusnya bisa menunjukkan apa yang teman-teman miliki Nah, satu poin yang sering kali ketinggalan dalam sebuah CV atau Daftar Riwayat Hidup adalah Kemampuan, keahlian yang dimiliki Teman-teman ingat kalau harus mencantumkan pendidikan Ya, ingat kalau harus mencantumkan biodata Ingat kalau harus mencantumkan pengalaman Tapi kadangkala tidak muncul teman-teman bisa apa Nah, di dalam sebuah CV yang baik Itu harus bisa menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kemampuan-kemampuan tertentu Khususnya yang bisa mendukung posisi yang sedang teman-teman lamar Ya, nah itu yang bagian kedua Yang bagian ketiga adalah dokumen pendukung Ya, dokumen pendukung itu apa saja Contohnya misalnya fotokopi KTP Fotokopi SIM Ya, fotokopi ijasa, transkrip nilai Kenapa disebut dokumen pendukung? Karena dokumen pendukung ini tujuannya adalah mendukung data-data Yang teman-teman cantumkan di dalam Daftar Riwayat Hidup atau Kodikulum Vitae tadi Nah, sehingga semakin lengkap data Semakin misalnya teman-teman masukin informasi Pernah kuliah di Universitas Indonesia Otomatis butuh dokumen pendukung ijasa dari UI Teman-teman mencantumkan di CV bahwa IPK-nya 3,2 Otomatis teman-teman butuh mencantumkan transkrip nilai Di mana di situ IPK-nya tertera 3,2 Misalnya Dan yang lainnya, teman-teman misalnya Ingin menunjukkan bahwa teman-teman bisa mengendarai sepeda motor Otomatis harus ada dokumen pendukung berupa SIM A atau SIM C Yang bisa menunjukkan bahwa teman-teman mampu mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 Nah, itu kenapa disebut dokumen pendukung Oke Nah, poin penting apa saja sih yang ada di dalam CV Kan tadi kita seharusnya fokus ketika membuat sulat lamaran kerja Fokuslah pada CV-nya Nah, apa saja yang harus ada di CV Poin penting apa saja yang teman-teman harus pahami Yang pertama adalah CV harus mencerminkan kemampuan diri teman-teman CV harus mencerminkan kemampuan diri teman-teman Kalau teman-teman mau melamar sebagai administrasi CV-nya harus bisa menunjukkan bahwa teman-teman memiliki kemampuan Yang bisa mendukung teman-teman bekerja di posisi administrasi Teman-teman misalnya ingin melamar menjadi marketing Berarti teman-teman harus membuat sebuah CV yang menunjukkan bahwa teman-teman Memiliki kemampuan sebagai seorang marketing Dan seterusnya Itu yang pertama Yang kedua Memiliki data yang lengkap dan valid Nah, valid ini tadi didukung dengan dokumen pendukung Dan bisa dipertanggungjawabkan apabila nanti HRD melakukan cross-check Misalnya pengalaman kerja Atau pendidikan terakhir Zaman sekarang itu banyak ijasa-ijasa palsu bertebaran Banyak orang yang merasa hopeless nyari pekerjaan Sehingga mencantumkan pengalaman-pengalaman yang tidak ada Bagi HRD tidak susah untuk memvalidasi apakah teman-teman benar-benar pernah bekerja di sana Atau pernah benar-benar sekolah di sana HRD itu kadang-kadang meng-cross-check Ke sekolah, ke kampus, atau bahkan mungkin ke perusahaan yang teman-teman cantumkan namanya di situ Nah, sehingga apabila teman-teman membuat sebuah CV Data yang teman-teman masukkan ke dalam CV atau kurikulum VT itu Haruslah data yang lengkap dan juga valid Dan bisa dipertanggungjawabkan pastinya Nah, yang ketiga adalah Buatlah sebuah CV itu jangan terlalu panjang Maksimal 1-2 halaman itu sudah sangat cukup Apalagi kalau teman-teman masih di entry level Entry level itu levelnya masih staff ya Mungkin sampai supervisor Nah, kalau masih di level itu Teman-teman tidak perlu membuat dokumen yang terlalu panjang Satu-dua halaman itu sudah maksimal sekali Oke Nah, yang terakhir adalah Buatlah CV teman-teman itu semenarik mungkin Dengan desain yang menarik dan unik Berikan warna-warna yang menonjol Sehingga HRD tertarik untuk membacanya lebih dulu Nah, itu oke Seputar lamaran kerja Nah, apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering sampai ke saya gitu ya Seputar lamaran kerja Nah, yang pertama biasanya pak Kalau bikin lamaran itu bagusnya diketik atau ditulis tangan Kalau zaman sekarang saya menyarankan teman-teman untuk mulai menulis tangan Apabila ada yang menonton video ini masih menggunakan lamarannya ditulis tangan Eh, sorry Gunakan lamaran yang diketik ya Gunakanlah lamaran yang diketik Apabila ada teman-teman di sini yang Masih menggunakan lamaran yang ditulis tangan Segera gunakan lamaran yang diketik Tapi pak, di tempat saya masih ditulis tangan Cek kembali Ada tidak syarat dari perusahaan itu bahwa lamarannya harus ditulis tangan Apabila memang syarat dari lowongan pekerjaan tersebut ditulis dengan jelas bahwa Lamaran harus ditulis tangan Maka teman-teman silakan menulis dengan tangan Tapi kalau misalnya tidak ada syarat itu Saran saya gunakan lamaran yang diketik Oke, nah itu Terus yang kedua, kenapa harus didesain pak? Kan saya termasuk orang yang mempopulerkan CV yang didesain CV yang disain juga terus menyarankan teman-teman untuk belajar membuat CV-nya jadi lebih menarik dari sisi warna, tampilan, bentuk, dan segala macamnya Kenapa harus seperti itu? Karena gampang sekali HRD itu menerima banyak dokumen lamaran atau dokumen CV yang bentuknya sama setiap hari Kalau misalnya menonton profil saya sebelumnya Saya dulu pernah menerima itu seminggu minimal 500 lamaran Itu minimal 500 lamaran itu mayoritas bentuknya sama Nah biasanya hanya 1-2% saja Bayangkan 1-2% saja orang yang membuat CV-nya dengan bentuk yang berbeda Entah itu dengan kertasnya yang berbeda warnanya Entah itu dengan bentuk desainnya yang berbeda Biasanya CV-CV yang seperti ini lebih menarik buat rekrutmen untuk membacanya lebih dulu Jadi poin membuat sebuah desain yang menarik tujuannya supaya HRD-nya baca duluan Oke? Nah, yang juga sering muncul pertanyaan ke saya adalah Pak, saya ini udah sering banget ngirim lamaran kerja Tapi kok nggak dipanggil juga? Ada tiga alasannya Yang pertama, pastikan apakah teman-teman selama ini melamar itu ke posisi yang sesuai dengan kualifikasi dirinya Ya, posisi yang sesuai dengan kualifikasi diri masing-masing Benar nggak itu udah sesuai? Kalau misalnya sudah, berarti cek yang kedua Teman-teman selama ini melamarnya kemana? Nah, apakah perusahaan itu adalah perusahaan yang masuk kategori Bonafit dan mungkin saingannya terlalu banyak? Contoh kemarin ada yang nanya ke saya Pak, saya ngelamar ke Telkom Saya ngelamar ke Telkom, teman saya dipanggil saya enggak Kenapa? Nah, ini kuncinya Yang ngelamar ke Telkom itu ada berapa? Misalnya ada 100 ribu orang pelamar Sementara mungkin Telkom hanya butuh 100 orang Otomatis ya teman-teman Untuk mencari 100 orang kan tidak mungkin dari 100 data langsung Bisa jadi dari 1000 data baru dapat 100 orang Tapi masalahnya kan tadi ada 100 ribu orang So, 99 ribu orang otomatis akan tersingkir Nah, siapa tahu selama ini teman-teman melamar ke perusahaan-perusahaan yang besar saja Yang fokus hanya kepada perusahaan-perusahaan itu Sehingga teman-teman jadi lama dapat panggilan kerja Jadi, kalau untuk memulai Saran saya adalah Lamarlah ke perusahaan apapun sebanyak mungkin Supaya teman-teman mendapat pengalaman kerja Karena jujur Pengalaman kerja bagi HRD itu sangat penting Oke? Nah, itu Cek saingannya Nah, kalau misalnya ternyata yang Pak, saya merasa saya melamar sudah sesuai kualifikasi Saya sudah melamar ke perusahaan yang Saya tidak pilih-pilih lagi, Pak Saya melamar kemana saja yang menurut saya cocok dengan kualifikasi saya Oke Nah, cek yang terakhir Sudah menarik Atau belum CV-nya Jangan-jangan ada data-data informasi yang teman-teman tidak Munculkan di dalam CV tersebut Sehingga HRD tidak tertarik untuk merekrut teman-teman Walaupun sebenarnya Teman-teman memiliki kualifikasi yang luar biasa Tapi apabila teman-teman tidak bisa Memunculkan hal yang baik dalam diri teman-teman ke dalam CV-nya Otomatis HRD tidak akan melihatnya Oke? Sekian saja Kita bahas tentang lamaran kerja Kita lanjutkan lagi dengan video berikutnya Besok Saya akan bahas tentang interview Silahkan kalau misalnya teman-teman yang Saat ini lamaran kerjanya masih dibuat ala kadarnya Coba cek kembali Ulangi video ini Apa yang harus ada dalam sebuah CV Atau lamaran kerja Dan pastikan teman-teman merubahnya Melakukan evaluasi Dan jangan menyerah untuk terus mengirimkan lamaran sebanyak mungkin Karena siapa tahu Pada lamaran yang kesekian Itulah Waktu di mana teman-teman Akhirnya berhasil dapat dipanggil pekerja Oke? Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih